Hai cat lover apa kabar kalian pasti pengen kucingnya nurut ya kalau dikasih tempat tidur tapi kadang-kadang kucingnya itu nggak mau gitu loh kan tidur di situ jadi ini aku udah cobain ke kucing aku mungkin bisa dicoba ya sama temen-temen ya seperti biasanya jangan lupa ya di like and subscribe terkadang kita kan udah membelikan tempat tidur khusus ya buat si anabul kita tapi tetep aja dia bandel kan kadang-kadang nggak mau tidur sembarangan artinya tidurnya sembarangan mulai dari karpet tangga sofa atau justru dia malah suka kan di tempat tidur kita ya tips pertama itu kita harus mengenalkan mereka ke tempat tinggalnya yang baru agak sedikit pemaksaan sih yang kedua kita tempelkan bau si kucing pada tempat tidurnya jadi kita elus-elus badannya terus habis dari elusan itu kita taruh di kasurnya itu supaya dia tahu kalau itu adalah singgah sananya dan dia pun nggak merasa asing kan dan jadi betah deh tidurnya berikan tempat tidur yang ampu dan halus biasanya kucing itu suka yang tempat tidur seperti ini jadi dia itu suka yang apa ada kayak senderannya supaya dia bisa menaruh kepalanya kayak gitu teman-teman nah kalau ini kan dia di kasur nih sukanya karena diguling di bantal dia bisa menyandarkan kepalanya yang pasti kucing itu sering enggan tidur di tempat yang baru karena dia merasa tidak nyaman karena itu biasanya untuk permulaan kita temani dulu gitu biasanya ketika aku kasih maaf kasih snack ke kucing aku itu aku taruh dia di tempat yang baru terus di tempat yang baru itu aku kasih snack buat dia jadi dia ngerasa oh aku kalau tidur di sini aku dapat makanan enak kayak gitu nah ini dia masih suka di tempat tidur terus ini aku pindahin di tempat yang baru ini aku elus-elus dia kan pokoknya kucing yang paling suka di elus di di kepalanya terus di lehernya di badannya kita halus secara halus gitu ya teman-teman yang pasti kalau dia udah nurut sama kita dia suka kalau kita ada di situ jadi ini untuk sementara itu aku temani dia dulu sampai mengatuk bahkan aku coba kayak nyanyi-nyanyi aku tiru-tiru yang kayak di tiktoknya kucing katanya kalau dengerin lagu itu atau gimana gitu katanya biasanya ngantuk nah ini aku coba nyanyi sih ternyata kok ngantuk ya dia ternyata kok ngantuk ya dia dan tak lama dia tidur teman teman jadi ini dia kalau udah posisi kayak gini tuh berarti kucingnya tuh udah aman dan nyaman banget gitu kan yaudah ini biarin aja dia terasa nyaman kan kalau dia udah nyenyak banget baru bisa kita tinggal nah dia akan berikut-berikutnya dia akan tidur di tempat tidur yang udah disediain tadi jadi gitu ya teman teman bisa dicoba ya di anabulnya yang tersayang oke segitu dulu ceritaku kali ini tentang memindahkan tempat tidur supaya menjadi tempat tidur kesukaan si anabul kita thank you for watching bye